Oke what's up cuy, balik lagi sama gue si J Pro Car Vlog Alright, alright Oke, hari itu tanggal 1 Februari Dikit lagi Valentine ya, 2 minggu lagi Valentine cuy Dan sekarang jam 2 siang, jam 2 kurang Gue lagi berada di Gading Serpong Dan gue lagi di dalam Fortuner, oke Kita lagi menuju ke First Auto Detail Lah kalian kaget, apaan tuh First Auto Detail? Jadi ini adalah masih di dalam satu bagian dari First Auto Wrap First Auto Wrap tuh adalah toko wrapping yang wrap-in hampir semua mobil gue di-wrap di sana Dan ternyata sekarang dia memiliki detailing cuy Jadi namanya First Auto Detail Dan kali ini gue lagi bawa Fortuner Karena si Fortuner masih baru banget, masih grass banget Bener-bener kilometer aja baru seribu ya Waduh, ini motor gak liat-liat kalau belok ya Nah kilometer aja baru seribu, jadi bener-bener masih baru Mumpung masih baru banget, gue pengen langsung detailing mobil ini Bukan detailing sih, coating lebih tepatnya Kita bakal coating mobil ini biar mobilnya lebih terlindungi, lebih aman Cetnya juga lebih wet look ya, lebih glossy, lebih naik warnanya Dan aman dari barat-barat halus Itu sih, mumpung masih baru Karena emang detailing tuh dari awal banget Mobil keluar showroom tuh harusnya langsung di-coating ya Kalau coating mobil tuh biar bener-bener dari cetnya masih perawan, masih fresh Langsung dilindungi gitu Nah, sekarang gue lagi dalam Fortuner menuju ke sana Nanti lagi sampai sini udah di deket-deket Rukomen Drisio ya, dikit lagi Karena emang lokasinya ada di Rukomen Drisio Dan maaf banget nih cuy, gue belum bikin-bikin full review mobil ini Karena dari kemarin gue masih ngerasain, masih ngebawa dulu Karena kalau mau nge-review tuh harus bener-bener yang jelas dulu ya Tau lagi di channel lain banyak juga yang review mobil Fortuner facelift ini Karena ini mobil, emang mobil pasaran sih sebenernya ya Cuman ntar gue mau lontarkan opini gue aja ke kalian Gimana menurut gue mobil ini dibandingkan Pajero gitu Rasa ngebawanya, karena kemarin gue juga sempet bawa Pajero gitu kan Tapi ntar, tunggu semuanya beres Tunggu di-coating Tunggu, kemarin kan udah ganti pelak, udah ganti pair Udah di-coating, ntar abis di-coating baru kita bikin full review-nya Sekarang kita on-due aja langsung menuju ke first auto detail dikit lagi sampe Oke guys, sebelum kita lanjut videonya Gue pengen ngucapin dulu selamat tahun baru Imlek bagi kalian yang merayakan Nah, jadi kali ini gue pengen ngasih tau ke kalian nih Bahwa gue tuh udah cukup lama berinvestasi di Binomo Kurang lebih 6 bulan ya Ya setengah tahun lah kurang lebih gue udah berinvestasi di Binomo Dan pada kali ini gue pengen ngasih tau kalian cara menggunakan app-nya Oke, check it out Oke, kalau kalian udah di alamannya ini Kalian tinggal liat aja arah grafiknya tuh cenderung kemana Ke atas atau ke bawah, kan kalian bisa liat nih grafiknya nih Bisa di-jump out juga Kayak gini nih, turun, ternaik Ntar nih turun lagi Tapi disini udah ada kenaikan Dan kalian harus pelajarin arah grafiknya Kira-kira ke depannya bakal naik atau turun Ini karena gue ngeliat ini naik terus Kemungkinan gue bakal investasi ke bawah Gue investasi 20 dolar aja Kita investasi santai-santai aja Dan kita pencet ke bawah Tapi time live to buy masih 32 detik Masih cukup lama ya Jadi kita santai dulu aja Tungguin time live to buy-nya Ini, nah ini udah mulai ke bawah terus Kita liat sampai time live to buy-nya dikit Kita liat lagi arah grafiknya cenderung kemana Ini masih ke bawah sih Oke, ini sinyal gue agak nge-lag ya Oke, ke bawah Jadi gue udah invest ke bawah disini Time live to buy tinggal 5 detik Dan ini gue turun tuh bener Prediksi gue turun Kita harus lewatin garis merah yang ini Kita harus terus lah Mantap, mantap Makin turun ke bawah Makin menurunkan ke bawah Ini mantap banget ya Prediksi gue bener nih Tapi pastinya sinyal kalian Kalau lagi investasi di Binomo Itu bagus ya Karena ini sinyal gue agak-agak Blee nih Karena gue lagi di luar kota Oh iya, by the way Real account gue sekarang ada 281 dolar Karena gue juga udah abis deposit Dan gue main di aset euro USD Seperti biasa Oke, lewat garis merah Mantap Langsung Muncul nih income disini 3 2, 1 Oke Nah, sering cara menggunakan app-nya Gue juga bakal kasih liat Withdraw history gue Jadi transaction history Ini adalah history gue penarikan duitnya nih History penarikan duitnya Nah, tanggal 11 kemarin gue udah ada narik 250, 250, 250 Cukup banyak Nah, kalau kalian liat kenapa gue bisa Melakukan penarikan uang Sampai sebanyak itu ya Karena gue mempelajari Cara menggunakan Binomo dengan benar gitu Dan gue juga mempelajari pergerakan pasarnya Jadi tunggu apa lagi Kalau kalian mau kayak gue juga Buruan langsung download Binomo aja Link ada di deskripsi Dan gunakan promo code-nya Ada di sini Promo code dari gue Oke Sekarang kita lanjut lagi videonya Oke Dikit lagi sampai nih Ada di daerah kan kiri disini First Auto Detail Deket banget coy Emang deket sih Dari rumah gue deket coy Ini gue dari rumahnya Nata Tadi di daerah Serpong Sekarang gue lagi menuju ke sini nih Nih, masuk Rokomendrisio Tinggal send kiri aja Langsung nongol nih First Auto Detail Tuh Jadi bener-bener tepat banget Di pintu masuknya Oke, ambil tiket dulu Coba kita tes ya nih Naik Fortuner Ambil tiket gampang kan Kalau naik Pajero Ya naik Pajero Naik GTR tuh susah banget Kayaknya harus buka pintunya Karena emang nih Akhirnya Tentacet Oke Karena emang Letakan Postnya tuh Agak jauh ya Mau naik mobil tinggi juga Tetap Senak Oke, aduh gue lupa pake signal Tapi udah nyam-nyam Ini dia First Auto Detail Di depan sih Gila Ada sebaru Kan aja Ada F30 juga Dan ini ada Fortuner Lagi di rumah tuh Kita pakein dulu aja deh Oke Sekarang gue udah sampe Di First Auto Detail Kita bunga ngasihkan dulu Biar suaranya kedengeran nih Ini ada di Rukomendrisio Bener-bener Sepingan Lo First Auto Rapid Mantep banget ya Sekarang Fortuner udah disini Lagi mau di inspeksi dulu Diliat dulu Kondisi mobil yang sekarang kayak gimana Belum di detailing Belum di coating Diliat dulu Cetnya kayak gimana Kondisinya apa Kalau udah ada baret Jala macem Dicek-cek dulu nih Kalian bisa lihat disini nih Lagi di cek-cek semua Menyeluru Ntar baru itu Abis itu baru di kerjain Nah Sambil menunggu di inspeksi Ntar kita pengen liat ke dalam Kayak gimana Yang detailingnya kayak gimana nih Workshopnya kita pengen liat Dan ntar kita juga bakal ngobrol-ngobrol Mengenai paket apa aja Yang ada di Versoto Detail ini Oke Stay tuned Jangan kemana-mana Ikutin terus Nah Belum kita masuk ke dalam Versoto Detail Gue ngeliat di depan sini Ini ada mobil keren banget Ini Subaru Whitebody Ini Customer-nya si Elvan ya Versoto Red Terus ada F30 juga Gila si Elvan sih Makin kesini Makin gokil-gokil sih Makin banyak For JK-nya Ini ada LC Terus di sampil sini Ada Fortuner juga Yang lagi di wrap Hitam Dove ya Gokil Nah sekarang Kalau yang workshopnya kan Kalian udah pada pernah liat Yang buat sticker Sekarang kita mau liat yang Detailing nih Ada di sebelah sini Semua lampu semua Itu emang ya Kalau detailing tuh Harus banyak lampunya Gokil sih Lampu yang dikerjain Belakunya banyak telak tuh Gila ya Mantap Oke Dipoleh semua Sedap 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 Ntar deh Kita cari bro Raymond tuh Bro Raymond ada disana Ntar kita ajak ngobrol Coatingnya tuh gimana Wah gila sih Infeksinya detail banget Diliat-liat Barat-barat halus Buat ntar di paint correction ya Jadi ntar yang kayak Barat-barat halus Bisa hilang Kalau yang barat-barat halus gitu Bisa hilang bro Bisa Bisa yang kayak Benang-benang gitu ya Bisa dong Barat rambut Barat rambut tuh emak Wah gila Ngantep nih Detail bener Ini namanya juga detailing ya Masa gak detail ya Hasil detail dulu Catat-catatin dulu Ntar habis itu baru kita ngobrol Hei cuy Nih Kartas infeksi udah Diterima deh gue nih Lihat tuh Ternyata masih baru Udah ada aja nih Apa namanya Stone chip-stone chip lah Barat-barat lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 6.7 7 titik nih Contohnya kayak gini-gini nih Nih kayak gini-gini nih Gak tau tiba-tiba muncul sendiri Nih kayak gini gak bisa hilang juga Ini Punci ya Gak sadar kadang-kadang ya bro Iya bener Walaupun kita gak pernah nyerempet Gak pernah apa Toto ada aja Toto ada Apalagi mobil warna hitam lagi Gue juga kaget tiba-tiba Wih Kok ada baret-baret Ternyata Toto masih baru banget Oke Sip Ini udah terima Ntar kita ngobrol kali ya Oke Kita tanya-tanya nih Ngenai coating di persoatu detail Toto ada apa ya paketnya Oke siap Siap Nah cuy Sekarang gue ada di kantor ini Kantornya persoaturnya Kalau persoaturnya Jadi satu ya Gue gabung ya Dan sekarang ada bro Raymond Samping gue nih Bagian divisi detailing nih Samping sini nih Oke bro Gue pengen nanya-nanya nih bro Gimana Mengenai persoaturnya Sebenernya persoaturnya Lu bisa ngapain aja sih Bisa Coating Bisa Exterior detailing Interior detailing Bisa Oke Bisa cuci aja juga bisa Oh mau cuci mobil juga bisa Mau cuci mobil aja juga bisa Oke Oke gitu Nah kalau untuk Kalau untuk pakaian-pakaiannya Nggak banyak sih bro Kalau disini kita ada silver Silver package itu Jadi coating yang cuma satu layer Oke Tanpa glass coating Dan itu range harganya mulai dari 3 jutaan Oh 3 jutaan 3 jutaan Terus ada nih kalau gue baca disini ada yang Ada yang gold juga nih Kalau yang gold apa nih? Gold Kalau yang gold package itu Jadi coatingnya 3 layer Terus udah termasuk glass coating Glass coating ya Glass coating sama trim coating ya Oke Nah kalau yang lu aplikasiin di fortuner gue nih Apa nih bro? Yang mana nih bro? Itu gold package Yang gold sih ya? Iya Yang gold Itu berarti kalau buat fortuner gue Masuknya XL atau art sih? Yang L 7 jutaan ya? Iya Oke Ini kalau diamond nih Kalian bisa lihat kan nih ya Menunya ya biar gak bingung ya Kalau diamond nih Interventor detailing Wah gila 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 Mengungkap banget ya Mantep 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 Ini ada maintenance juga Jadi kalau coating tuh sebenarnya harus ada perawatannya ya? Iya Tetap harus ada perawatannya juga Sama juga kayak PPF Kalau nggak di PPF, nggak di coating juga mobil harus tetap dirawat lah Iya bener ya Iya Kalau misalkan ini kita coating nih Di satu-satu detail nih Itu maintenance-nya berapa bulan sekali? Dan ada biaya gak sih tuh sebenarnya? Ada Jadi untuk maintenance itu Biasa kita saranin 6 bulanan ke atas Oke Dan untuk harga maintenance-nya Mulai dari Rp. 600 ribuan Oh dari Rp. 600 ribuan ya? Iya Rp. 600 ribuan Oke Itu jadi ada di tas lah bisa dibilang kayak gitu Iya di tas lagi Detailing doang? Kalau detailing doang ada apa? Kalau detailing doang itu exterior Interior Harganya Rp. 1,5 juta Oh Rp. 1,5 juta? Rp. 1,5 juta Itu detailing doang ya? Iya betul Ini kalau yang gue interior dapet nih? Dapet Dapet ya? Dapet interior, engine Engin juga ya? Engin juga Engin juga Wah oke Udah semua velg juga udah Mantap Estimasi berapa hari udah? Estimasi kalau yang gue pakai situ kurang lebih 3 hari lah 3 hari ya? Karena dia 3 layer ya? Iya betul Oke Mantap, mantap, mantap Kalau kita lihat di menu-nya ada sepeda Gila sepeda juga Ada additional-nya ya? Ini kalian bisa lihat sendiri deh dong Mantap Sepeda, motor Juga bisa ya? Eh disuruh Gak apa-apa Mantap, mantap, mantap Gokil sih, gokil sih bro Mantap, keren, keren, keren Berarti ini 3 hari mobil gue ditinggal Bakal dikerjain semua Mulus nih pokoknya mengkilat ya Intinya Mungkin baru ya Pokoknya harus dari baru ya Iya Lebih bagus ya? Lebih bagus dari baru Biar masih fresh ya Masih dari fresh Masih fresh Mantap, mantap Diamond Package buk gila Diamond Package Kalau yang Diamond Package juga obat-obatnya beda Oh obatnya beda ya? Obatnya beda Nah kalau yang gold ini sekarang lu pakai apa nih? Yang gold ini kita pakai syringe Syringe ya? Iya, syringe dari Jepang Oke Terus kalau yang Diamond Package ini kita pakai Crystal Shield Diamond Pro Diamond Pro ya? Iya Yang tuh yang AN-nya lah bisa dibilang Iya, AN-nya lah Oke, siap-siap Sekarang tuh mobil lagi dicuci di depan Ini kita lagi nungguin kira-kira berapa ya? 3 hari lagi berarti ya gue balik sini ya? Iya Dari apa? Senin selesai, Rabu? Rabu Rabu lah, iya Rabu lah ya? Rabu ya? Thank you banget bro Thank you Ntar sekalian waktu dikerjain gue pasti balik kesini juga Oke Prosesnya Thank you bro That's it thank you Hone Oke Lagi ada apa aja nih bos? Lagi ada C43 C43 Lagi diapain nih? Ini rencana mau full body wrap pakai warna satin dark bathtub dari Every Denison Every Denison ya? Iya Kita kelilingin dulu nih mobilnya nih Gila udah dicopot-copot sih nih Sekian udah copot Tegang pintu udah Wah keren banget dalemnya Keren deh Joknya keren banget Joknya baket tapi electric tuh keren banget gila Go kill go kill Diancurin dulu nih Diancurin dulu? Iya Lampu belakang udah copot juga emblem semua Spoiler Eh lips itu apa? Daktel udah copot Go kill deh Ada apa lagi nih mas? Lain ini mas? Ini.. Ini di sebelah Lain Cruiser LC ya Matte black Matte black Tadi Fortuner udah pergi tuh? Fortuner udah Udah beres? Udah beres ya? Udah beres Ini ada 30 30 ya Ini warna apa nih kan? Aurora diamond Eh Aurora white Aurora white Jadi dia kayak ada Jadi dia kayak ada putih pink ke hijauan Tuh kalian bisa keliat lah tuh Putih pink ke hijauan gitu Ini yang beneran yang di depan yang di dalam tuh Wah ini nih yang tadi gue udah liatin duluan nih Ini sebenernya belum beres nih Ini mau diapain lagi nih? Subaru nih Jadi ini kan basicnya warna hitam Betul Kita udah full red pake warna blue blood red Blue blood red tuh ya Terus ntar mau di PPF lagi PPF lagi? Di double gitu? Jadi double Double protection Kok bisa? Biar lebih aman Stiker di PPF lagi tuh bisa ya? Bisa Oke Double protection Gokil nih full Paris siapannya Ini full Paris dari Jepang langsung Ori Ori Gokil Gila Meleknya tuh Ini juga ada karbon-karbonan cuma Masih belum dipasang Oh kayak kanat-kanatnya Cepet semua ya Ini keren banget sih emang Ini ganteng sih Gila tuh Gokil Boleh dalemnya mesin-mesinnya Boleh-boleh man Tadi gue udah ngintip-ngintip dikit Kayaknya serem gitu Gila 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 Gua sih gak gitu paham ya Cuma keren aja Iya Kayaknya Looknya udah gahar aja gitu ya Kayak piping-piping udah gita semua Intercooler udah pindah bawah Diatur udah ganti Turbo nya gak keliatan tapi Di belakang aja nih Oke Mantep Gokil lu Pan Lo udah Oh platnya paling gokil Apa platnya Bispak Hahaha Jadi owner nya punya 3 atau 4 mobil Platnya ini semua Bispak Bispak semua Gila Bedanya cuma huruf depannya doang Ada D, ada B, ada L mungkin Atau apalah Tapi bispak semua Bispak Keren 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 Gua kill nih mobilnya Proper abis Keren juga AP Racing depan belakang Gila Gua tangkang Gua suka banget fitment nih loh Kotak pas gitu loh Gila Wah ini juga ada kan Ersus Cuma Gua gak tau Ersus nya bedanya apa Cuma Ada tombol 1 Kalau dia Kita Starter mesin dia naik Oke Kalau kita cut off mesin dia langsung turun Otomatis Oh dia kayak otomatis Program nya gitu Ini lagi turun ke standar Ini lagi turun nih Oh ini lagi turun Kalau dinyalanya langsung naik Keren ya Hehehe Udah gak ngerti lagi lah sih Gokil Gokil Gila Mantep banget tim Rame terus ya Fadi Puji Tuhan Berkat kalian semua Subscriber Di Procar Vlog Hahaha Oke mantep lah Keren Gila Oke lama nih Ntar lama-lama sederet L1 Amin L1 Hehehe Hehehe Gue lagi langsung di 2 nih Ini ada apa Nanti Apa kita pulang studio buat shooting kalo katanya Hahaha Jadi ini Rencana buat kita buat Service baru di 2021 ini Oke Car velg dan ID namanya Car velg dan ID Car velg dan ID Jadi sesuai namanya kita bisa Car velg yang permanen bisa juga Oh gitu Bisa rubber bisa permanen ya Iya Ini ruangannya nih Ini ruangan baru jadi isi hari ini Tapi hari ini gue mau lihat lagi nih Gila ya Proper cuy Proper ya Ini semi-semi open lah ya Iya Bener-bener sih Oke Wah Bikung gue Hehehe Ini fungsi-fungsi ini tuh apa sebenernya Tivan Jadi kalo Kita kan konsentrasi juga sama orang yang di pengalaman ditar Oke Karena ini bentuknya ruko dan ini udah plafon udah tembok Ditu Jadi kita kasih peredam ini biar dia Kalo kita carikan ada Apa sih Empresor Bukan bahan kimia-kimia gitu kan Oh jadi Jadi kalo dia muak Kelamaan Takutnya bisa jebol Oh maksudnya dikasih yang ini ya Biar satu situasinya bagus Sama Biar keren Wih Itu yang penting Biar keren Tapi ini keren Pergembangan semua Ngomong aja Ini udah cocok jalan jadi studio aja Nah ini tidak sama studio Cak Kalau tepat karaoke Oh Ngomong aja kan Gak terlalu bergembang Gara-gara-gara Ini tuh TV nih TV ini Sob sistem Sob sistem jadi apa Sob Situ tiang dong Tiang buat ini Apa Sob Gimana minum Oh Gila sih Gokkil sih Sebuah Seri Ngelap Gue pengen deh Si Pengen duk Iya Gw pengen dispen metan Nah, untuk Sekarang silver kan Sekarang Iya Sekarang Dibilang jelek sih Nggak Lepen siri Iya Ntar mau Bisa ya Bisa ya kalau siang, paling enggak roke ya karena sih keren, gokir sih apa nih ntar gua kapan lagi nih, kira-kira bener-bener ada keroke nih nah, kapan lagi jangan lupa dong oke, day 2, hari kedua si Fortuner lagi dipoles dulu, tuh kalian bisa lihat ini belum naik coatingnya, ntar mungkin besok baru selesai ini gua lagi ngeliat aja, penasaran kemarin itu kan udah bener-bener kotor banget, sekarang bener-bener kencelang banget, gila, mantep tuh tuh, ternyata chat Fortuner, chat Toyota, sorry tapi, udah, dia kayak ada sirari-sirari birunya gitu gitu, gimana ya mantep, ini kita lihat aja ntar besok baru finishingnya ini lagi di, apa sih, bisa dibilang di sanding dulu lah ntar baru abis itu, di naikin coatingnya ini mantep banget nih, sampe dalem-dalemnya pun udah bersih juga tuh, dalemnya juga dibersihin yang penting dalemnya sih, mantep oke, sekarang hari keberapa, hari keberapa nih dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hari ketiga lah ya, tiga hari lah ya, kan kemarin Senin udah sore Fortuner udah selesai, di First Auto Detail, ini coating tiga layer, jadi full semua mesin kaca eksterior udah pasti dong, ngasa nggak interior pun juga, jadi kita kelilingin aja nih kuncinya udah di gua nih mobilnya nih, sebenernya nggak sayang ya, dari kemarin ke hujan-hujanan terus di DINAMBSD mau bawa pulang tuh sayang cuman ya mau gimana lagi kita tidak ada punya kaki untuk hari ya, kan kita detailin dulu nih keliling ini kalau kalian lihat, sini Pak, close up ya, sini Pak lu lihat dulu, nih close up nih catnya, kelihatan nggak sih? pakai lampu udah close, dapet kok biru-birunya kelihatan tuh jadi emang catnya Toyota hitamnya tuh bagus karena dia kayak ada siralik biru-birunya gitu nggak kelihatan sih kalau biru-birunya nggak kelihatan ya? ya kan? oh Niki sampe penasaran oh iya ada biru-birunya bener itu ada biru-birunya, kelihatan banget gua juga baru nyadar kemarin waktu si Raymond lagi ngeliatin biru-ijau pas gua liat gila cat container ternyata keren banget ya hitam ya, ternyata hampir semua Toyota Innova juga ya Pak Innova juga Innova juga Innova juga Innova juga cuman pokoknya waktu sebelum dibersihin tuh nggak kelihatan biru-birunya ketutup debu kali ya sekarang udah decoating nih layak banget metalik-metalik birunya glitter-glitternya nongol dan kita bisa ngaca ngaca juga bersih ini udah dilapis semua ini udah nge-flog dari sini bisa juga ya bisa kelihatan pokok gue jelaskan bagus banget pokoknya sekarang kita liat dalemnya apa? wah kenapa ada aja? harum hahaha karena dampe dalem juga ini ada undangan ya ini ada fab gue juga ntar kita singkirin juga nggak kelihatan ya serangin peng nah jadi ini semua dalem juga dibersihin jok-jok dibersihin kemarin kotor-kotoran karena ini kan gua belum ganti karpet masih karpetnya modelnya yang fabric kayak gini eh fabric blue drew sweat jadi ini masih kotor kemarin kelihatan gak? ya gitu lah ya nah tuh terus semua udah dibersihin sekarang jadi bersih banget anti debu lagi jadi kayak mobil keluar dari baru dari showroom lagi tuh nggak ada debu sama sekali bener-bener aman banget bagus banget karena kemarin kilometer baru ini sekarang gua udah nyentuh seribu harusnya service pertama tapi yang coating dulu kilometer baru seribu udah kayak mobil saya kan gimana rasanya tapi ini kan tenang aja kemarin kan gara-gara hujan terus gua lagi kemarin lagi ada pindahan juga si rumahnya rata ngangkut-ngangkut barang segala macem hujan malas nyuci jadinya sekarang udah ada waktu senggang kita cuci jadiin mobil baru tenang mobil harus dirawat bro mesin juga dibenerin eh dibener terin mesin juga dikinclongin coba kita buka sandal aku berat juga ke mesinnya ya ini dipoleh semua tuh hitamnya mengejreng akinya jadi ini debu-debu ilang jadi kayak baru lagi ini tinggal ya ini ganti sampo ini ganti aluminium ganti aluminium ganti aluminium ganti oboliter terus kita cek enggak kok betul oke silah sekarang kita lagi pengen bawa nah mobilnya balik mantep banget udah kinclong baunya enak walaupun lagi ada hujan ya eh nggak usah tutup aja nggak usah ditutup oh lu mau ngambil mesin ya iya iya kalau gue bawa nyagat sayang ya tapi yang penting udah kelar dan di versoto wrap dan versoto detail ini ada lagi ada memperingati hari-hari ini black blue kalian lihat sih atap tampon banyak banget cuy mantap nih dan katanya ini kayak isinya ada cinemon cinemon ada door prize ada door prize iya jadi untuk khusus coating bulan ini hmm bisa pilih loteri ini satu oh jadi isinya ada door prize nya ya ada ini gue beli nggak nih pilih dong pilih silahkan yang mana semoga dapet coating lagi satu lumayan hadiah paling gedenya coating mobil satu oke gue pilih kayaknya nih kalau yang paling mahal ini isinya paling rapi kayaknya hahaha mana ya kayaknya di tengah guys karena biasanya disini ada mobil orang susah ngambilnya di tengah kayaknya di tengah kayaknya di tengah disini gelap lu juga nggak tau isinya apa nih nggak tau gue semua nggak tau gue udah ada oh rendep ya iya kita lihat ya langsung dibuka agak lengket agak lengket oke oke cuci enwex satu kali oke nggak apa-apa lupa ya cuci mobil ya cuci mobil ya oke nanti cuci ntar ini mumpang lagi hujan balik lagi kita suruh cuci ya mantap mobil udah kelar ya udah kelar ada pasangan nggak sih kalau habis coating nggak sih kalau ini sih udah aman udah aman ya udah ngering ya apa harus dijemur dulu atau gimana kalau udah dicuci ya ini udah kering sih udah kering ya udah dijemur udah dijemur juga jadi tinggal lu bawa aja maintenance aja paling ya maintenance aja kira-kira berapa lama sekali biasanya 6 bulanan ke atas kali 6 bulanan ke atas kali 6 bulanan ke atas kali iya terus cuci juga jangan selalu pakai sabun ya kalau bisa kemarin mulut kalau katrol kotor ya bener oke kalau debuan pakai air aja air air karena ini juga di coating semua kaca-kaca jadi dia tuh kayak ada efek daun talaknya kotoran pun jatuh itu enaknya gue pengen coating buru-buru itu terus kalau misalkan kita masuk pintu kan sering kita kaki verbal halus tuh amat amat coatingnya melindung oke thank you man oke sip sekarang kita cabut aja bawa mobil ini balik ke rumah ntar gue disana mau ada ripen pelak tapi kayaknya waktunya gak nguber ntar baru kita berbicarakan lagi sama boss kita nih hahaha boss Elvan oke sip yuk kita masuk kita bawa mobil hai hei gue pengen balik tapi kan gue bawa GTR juga terus si kepe jadinya yang bawa Fortuner eh ada ko Niki disini kan bagi ada ko Niki lo bawa mobil apa ko? M4 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 gue tau lo ada disini haha kita coba coba apanya ya kita kencengan suara kayaknya gue kalah deh belum tentulah iya CC nya aja lain beda dong tapi kan karakter mesin kan beda Luffy gue ini makanya kita coba aja entah M4 nya mana? oh ada disitu di belakang oke sekarang jalan balik si kepe kan mau Fortuner ntar gue kedepan mau bareng ya mau Niki nah geber-geber ya udah geber-geber oke yuk oke jadi ceritanya M4 yang mau Niki ini udah di remap HP nya 486 torsinya 750 eh kebalik dari tadi nih parah banget nah tuh di ref ya ko? iya kecil lah naiknya gak banyak makanya gue pengen cobain masa gue ditantangin? cobain dulu nih bukan ditantangin hanya apa ya? hanya menguji menguji aja menguji nyali karena gue tau gue pasti kalah tapi ya nyali gue agak besar aja itu namanya berendah itu itu bukan gimana ya ngomongnya kita tuh belum perang udah menyerah itu udah gak bagus iya 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 cobain dulu you never know if you never try iya bener sih bener sih mana tau miracle happen bener bener gue gak tau tengah jalan gimana nanti cuma yang jelas ya torsinya sih kecil HP nya juga kalah 700 cuma bobotnya aja yang lebih ringan oke bobot lu kan berat? 2 tahun sekitar situ lah ini 1 1 besar iya tapi lumayan loh oke lah ya oke lah kita coba nih kita coba tapi gak usah ngebut mobil lu lah tapi RWD tuh sensasinya beda iya sensasi sensasi mobil umum lah GTR kan justru dimana-mana orang kepengen punyanya tuh apa namanya AWD karena sensasinya beda lagi sensasinya beda lagi tapi RWD dengan power yang besar tuh sesuatu yang seru seru ya? seru lah dan menantang menantang maut sedikit iya sih menantang maut sedikit itu iya ginilah tiap orang cara menyampaikan dekat sama Tuan kan lain-lain bener bener kita nyampeinya pake cara ini makin ngebut makin dekat kan? iya makin berdoa makin doa makin wah makin makin-makinan dah oke kita lihat aja dan tenaga yang kita muter di sini dulu wuh tapi ini licin loh kok licin? makanya kita pilih track yang enak lah lu traction off off dong hujan kok kan biar dekat sama Tuhan katanya? aduh kok takut? takut? takut tuh kok kok itu ada sensasi yang seru ada kalau nyetir kalau dibonceng sensasi yang takut kok hahaha serius deh baru aja drifting dikit power drift kecil jadi ada telepon waaah ada hujan kok hahaha 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 lumayan aja enggak enggak gue biasa bawa AWD sekalian naik RWD kayak gini sensasi baru bagi gue bagi gue ini sensari sensari sensasi sensasi menguji nyali iya jadi asik sih asik sih ada serunya ada serunya cuman terkadang lu butuhin traksi terkadang lu butuh yang namanya traksi terkadang lu butuh yang namanya digoyang itik terkadang lu butuh juga buat seru-seruan iya kayak tadi pas keluar dari parkiran drifting dikit enak gak? enak seru bagi gue sih enak ya ternyata bagi lu yang numpang ya bagi gue agak serem hahaha oke ntar kita coba balik ini gue udah coba ngerasain ntar coba GTR sama GTR oke Jokowi Niki di belakang tuh itu udah di dalam GTR dan ready to go ya oke cuy jadi videonya segitu aja dulu mengenai coating Fortuner di first outdoor detail hasilnya mantap banget bener-bener barat-barat rambut yang tadi diinspeksi yang ada barat-barat tuh ilang semua nanti kalian bisa pantangin Instagram gue buat gue kasih lihat hasilnya kayak gimana lebih detailnya untuk yang barat-barat alus kemarin yang ada di waktu inspeksi itu udah ilang semua ntar follow dulu aja Instagram gue ada di sini sip oke ya jadi sekian aja gini videonya balap-balapan sama M4 nya bukan balap-balapan sih ya kita juga sempet kencangan-kencangan suara sama M4 cuman ya potensi agak berantakan karena itu gue megang kamera sendiri hahaha ya begitu aja sih vlognya ya jadi kalo kalian suka video kayak gini ya acuin jempol ke atas aja kalo gak suka kebawah terserah kalian yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue dan gue pengen kasih informasi buat kalian semua kalo kalian pengen coating mobil langsung aja bisa cek Instagramnya disini first auto detail oke thank you watching see you in the next video goodbye bye